Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motor Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri. Di tengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan. Dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal proklamasi Republik Indonesia. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandal dan delapan kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat. Banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Dam atau bendungan yang terdapat di tengah-tengah bagian bawah antara gambar sungai dan petak. Hal ini juga melambangkan dam-dam yang berada di Jawa Barat seperti waduk jatiluhur. Motto Jawa Barat adalah gemah ripah repeh rapi yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata gemah ripah dan repeh rapi merupakan kata majemuk yang mempunyai arti gemah ripah yaitu subur makmur, cukup sandang dan pangan. Repeh rapi yaitu rukun dan damai atau aman sentosa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!